Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh MUI sangat menyesalkan kata-kata yang diucapkan oleh saudara Emil Mario karena sangat menghina dan merendahkan nama Tuhan yang disembah dan dimuliakan oleh umat Islam, kata Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas, Kamis 15 Desember Hal-hal seperti ini kalau dibiarkan tentu akan membuat kerusuhan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat, bahkan kalau tidak bisa terkendali bisa menyebabkan terjadinya konflik horizontal Dan hal demikian tentu jelas sangat tidak kita inginkan katanya MUI meminta Emil Mario untuk mengintrospeksi diri dan melakukan hal yang patut untuk mencegah kerusuhan akibat perbuatannya Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Sebelumnya Emil Mario meminta maaf melalui Instagram storiesnya setelah viral menyambung lafad Allah atau kalimat tawhid dengan kalimat kotor Konten video tersebut kemudian viral sejumlah netizen menyoroti pernyataan Emil Mario tersebut Emil Mario langsung minta maaf atas hal tersebut Jadi yang bersangkutan sudah minta maaf Mudah-mudahan tidak diulangi Ini untuk pembelajaran kita bersama ya para pemirsa Bahwa lafad Allah itu adalah akung dan tidak layak untuk kemudian disandingkan atau disejajarkan dengan kata-kata kotor lainnya Jadi dia sudah minta maaf ada penjelasannya disini Gue tumbuh besar di keluarga dan teman dari berbagai macam ras dan tidak ada sedikit nyatan dari hatiku untuk mau menghina Tindakan yang gue lakuin tidak gue benarkan dan gue bisa belajar dari hari ini Sekali lagi mohon maaf ya Emil Mario adalah salah satu tiktoker dengan pengikut 7, juta pengikut ya Ya karena beliau sudah minta maaf ya Ya sudah mudah-mudahan ini tidak diulangi lagi Mudah-mudahan tidak apa ya Bisa introspeksi tadi dikatakan oleh Yai Anwar Abbas Ya wakil ketua MUI ya Mudah-mudahan ini bisa menjadi introspeksi Supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Ya itu sudah selesai lah Oke sudah selesai Tapi ini membuat pembelajaran kita bersama untuk agar berhati-hati para pemirsa Untuk agar tidak membuat tersinggung orang lain Kita harus bisa menjaga apa yang kita posting Video ya dan segala macam Mudah-mudahan itu bisa membuat kita lebih berhati-hati kembali Ya walaupun sudah minta maaf ya sudah sudah selesai Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi di Yang akan datang oleh beliau sendiri Oleh Emil Mario sendiri Ataupun oleh influencer-influencer yang lain Karena namanya influencer itu ya Kalau sudah ngomong A gitu Terus pengikutnya banyak Itu anak-anak ya kecil-kecil itu bisa jadi juga Lihat dan mengikuti Nah itu yang kita khawatirkan Jangan sampai menjadi jariah tusuk ya Artinya apa ya Kalau pahala ya Yang mengalir ya Ini kalau dosa yang mengalir Terus selama ada orang mengikuti kita Mansan nasunatan sayiatan Nah itu ya Barang siapa yang memberikan satu perbuatan Terus kemudian dicontoh oleh orang lain Itu tapi contoh yang buruk Maka dia akan terus mendapatkan Aliran dosanya dari Orang-orang yang terus mengikutinya Nah ini Ini mudah-mudahan menjadi Renungan bagi kita Untuk lebih berhati-hati kembali Dalam memposting Ya karena influencer ajaklah Orang itu untuk baik Ya jadi Itu menjadi pahala yang terus mengalir untuk kita Terima kasih para mirsa Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh